Pendekar Pedang Sakti Jilid 44 Gou Leng Hang berseru dengan sengit dan lalu menggunakan jurus permainan pedang leluhurnya, yakni ilmu Gou Kuyeto An Hun, pedangnya ditotokan ke kiri kanan, ke atas dan ke bawah, hingga sebentar saja tampak seperti sepuluh pedang mengurung di sekitar dirinya. Ligok yang menampak hal itu, hanya mengeluarkan suara jengekan dari lubang hidungnya, kemudian dengan pedang weh yang kiam di tangannya dengan sekali putar saja telah menerbitkan suara traaang yang nyaring sekali, dengan mana ia sudah berhasil membentur pedangnya Gou Leng Hang. Sementara Gou Leng Hang yang dibuat terperanjat dengan ker penangkisan musuhnya itu, dalam hati ia berpikir, apakah lawannya ini ingin mengadu tenaga dalam dengannya? Begitu hatinya tergerak, dengan gerakan memiring ia telah menusuk musuhnya dengan tenaga sepenuh-penuhnya. Siapa sangka bahwa lawannya ini pun dapat bersiasat juga. Karena serangan mereka kadang-kadang berupa pancingan belaka, maka sekali pedangnya berputar, tubuh Ligok pun sudah beralih, kemudian dengan terlihatnya sinar pedang yang berkilau-kilau terdengar suara teng-teng-teng yang beruntun-runtun, berhubung tiga batang pedang telah memapas pedangnya Gou Leng Hang dengan serentak. Gou Leng Hang merasa tenaga dalam lawannya cukup tangguh, hal mana terbukti dengan telapak tangannya yang dirasakannya sangat panas, sehingga pedangnya sendiri hampir saja terpental ke udara, hingga dalam gugupnya. Buru-buru dia mencekal pedang itu lebih keras lagi, sambil dengan sebat menghalau pula serangan-serangan lawannya yang datang dengan bertubi-tubi. Dengan demikian, tidak terasa lagi dia telah mundur sehingga setengah meter jauhnya. Li Xiao Hiong yang menampak hal itu, ia pun menjadi terperanjat sekali. Lekas-lekas ia membalikan tangannya dan menangkis beberapa batang pedang yang menyerang kepada Gou Leng Hang. Tapi dengan menerbitkan suara serai ternyata ikat pinggang Gou Leng Hang kena terbabat putus oleh salah sebatang pedang lawannya itu. Penyerangan lawan tidak berhenti sampai di situ. Mereka saling bantu-membantu melakukan penyerangan yang hebat sekali. Gou Leng Hang yang berdiri di sebelah kanan dengan gigih dan berusaha mempertahankan diri, keadaannya sungguh membahayakan sekali, hingga Li Xiao Hiong dengan sengit lalu membaco ke kiri kanan untuk membebaskan Leng Hang dari dalam kepungan musuh. Berbareng dengan itu, Gou Leng Hang pun telah menyerang pada lawannya dengan jurus Kuye Ong Paho, Raja Setan Menyekalobor, dengan jalan memiringkan pedangnya menusuk kepada lawannya. Di lain pihak Li Xiao Hiong dengan ganasnya menyerang setiap lawan yang berada di hadapannya dengan menggunakan jurus Hang Seng Putsip dari ilmu pelajaran Tai Yansin Kiam. Jurus Wye Ong Paho dari Gou Leng Hang sendiri sudah cukup ganas dan telengas, kecepatannya sangat mengejutkan lawan. Dengan menerbitkan suara teng-teng beberapa kali, ternyata pedang-pedang mereka saling beradu dengan kerasnya. Dan di samping itu, dengan penyerangan yang dibantu oleh Li Xiao Hiong, menyebabkan serangan Leng Hang menjadi luar biasa sekali lancarnya. Di mana-mana tampak ada sinar pedang yang menggulung mereka. Syukur juga para lawan mereka sudah berpengalaman dalam menghadapi pertempuran besar dan kecil, maka di waktu menghadapi ancaman pedang sehebat itu, mereka sama sekali tidak menjadi gugup, maka dengan menerbitkan suara yang keras sekali, ternyata pedang mereka telah kena dihantam oleh kedua pemuda itu, hingga dalam waktu yang pendek, keempat lawan itu telah terdesak mundur sehingga beberapa tombak pula jauhnya. Selagi pertempuran berlangsung dengan amat hebatnya, tiba-tiba Li Gok menusuk ke arah Li Xiao Hiong dengan gerakan secepat kilat. Li Xiao Hiong yang melihat pedang Bui Eh yang kiamnya dipegang dalam tangannya Li Gok, di dalam hati ia bertekad bulat, bagaimanapun jadinya, ia harus merebut kembali pedang itu dari tangan musuhnya. Maka setelah mengambil keputusan yang pasti dan berkelit dari tusukan musuhnya, segera juga ia menghampiri ke arah Li Gok. Pada saat itu Cek Yang, Kou Em dan Cia Ti Yang Heng pun sudah menghadang di hadapan mereka sambil melintangkan pedang di dada masing-masing. Menampak aksi para lawannya ini, Li Xiao Hiong hanya tertawa dingin saja. Begitu pedangnya dikibaskan, segera berkelebat segulungan sinar putih berkilauan yang menyambar ke muka Li Gok. Tapi Kiam Sin Li Gok yang sudah hulung dalam permainan pedang, dia hanya membungkukan badannya sedikit untuk meluputkan diri daripada samberan si pemuda Sili, sedang pedang Bui Eh yang kiam di tangannya digerakan untuk memapas pedang pemuda itu. Leng Heng sudah mengetahui bahwa Li Xiao Hiong bermaksud untuk merampas kembali pedangnya yang telah hilang dan kini berada dalam genggaman tangan lawannya, maka dia pun tidak mau mengijankan lawan-lawan lainnya merintangi usaha saudaranya ini. Oleh karena itu, dia pun lalu menambaskan pedangnya pada Cek Yang Tojin. Maksudnya menghadang Cek Yang ini adalah agar Li Xiao Hiong dapat dengan leluasa menghadapi Li Gok. Begitulah dengan demikian ia telah berhasil dapat mengunci pertahanan Cek Yang dan Kou Wem. Di lain pihak Klok Eng Kiam Cia Tiang Heng bersiul panjang, lalu pedangnya digunakan untuk menyerang dan mencari titik kelemahan pada bagian jalan darah Leng Tai Hiat Seng lawan itu. Sementara Leng Hang yang menampak serangan berbahaya ini, terpaksa menarik pulang serangannya, kemudian dengan memutarkan tangannya begitu rupa dia telah tangkis serangannya Cia Tiang Heng. Di pihak sana Li Xiao Hiong beruntun-runtun setelah mengganti serangannya dari jurusan Hui Kok Liutan, beterbangannya senjata rahasia, menjadi jurus Bat Hoan Sengi E, barang-barang berubah dan hintang beralih, ternyata hasilnya sangat hebat sekali. Karena betapapun Li Gok sudah berpengalaman penuh dalam permainan pedang, tidak urung menjadi sangat terperanjat ketika menampak serangan yang mahadasyat itu. Li Xiao Hiong semakin bertempur semakin gagah dan ganas, hingga sambil berseru keras ia telah menukik sambil menghujani bacokan kepada lawannya. Jurus tersebut tampaknya sepele saja, tapi ternyata mengandung perubahan yang tak disangka-sangka, hingga Li Gok yang cukup maklum akan kedasyatannya serangan itu, lagi-lagi ia menjadi terkejut pula. Kemudian sambil bersiul panjang dan secara keras lawan keras menangkis, Serangan Li Xiao Hiong Sedang Li Xiao Hiong yang sudah maju pesat sekali dalam tenaga dalamnya, ia pun sudah bertekad dalam mengadu kekuatan dan sekalian hendak membinasakan lawannya. Siapa tahu lawan itu pun sudah memiliki tenaga dalam yang cukup tangguh. Karena begitu pedang mereka saling menempel, seolah-olah ada suatu tenaga yang kian lama kian bertambah kuat menindih kepadanya, sehingga tidak terasa lagi dia merasa agak terperanjat juga. Segera juga dia menarik kembali tenaga dalamnya yang lalu dipergunakannya untuk menempel tenaga dalam lawannya. Dan setelah mereka menempelkan pedang mereka satu sama lain, tampak tubuh pemuda itu kian lama kian maju ke muka. Kejadian ini telah berlangsung dalam waktu yang pendek sekali, dan selama itu Li Xiao Hiong telah mengetahui, bahwa daya kurungan pedang lawan-lawannya itu dapat berubah-ubah dengan amat cepatnya, sedangkan serangan-serangan para lawan itu selalu mengancam dari arah delapan penjurung angin. Jika dikatakan lambat, tapi kejadiannya ternyata sangat cepat, demikianlah dengan mengempos semangatnya, tangan kiri Xiao Hiong segera menggunakan jurus Pek Lian Kei Kong, ratusan ingatan kosong melompong, dari ilmu pelajaran Kong Kong Kun Hoat yang telah dipelajarinya dari Penghoan Suang Jin. Dengan pesat sekali ia telah memapas tulang rusuk lawannya. Li Kok tanpa ragu-ragu sudah melompat mundur dengan amat cepatnya, tapi karena pedangnya kena ditempel oleh pedang Li Xiao Hiong, maka ia pun sulitlah untuk menarik pedangnya, hingga ia terpaksa segera balas. Menyerang pemuda itu dengan menggunakan tangan kirinya juga. Li Xiao Hiong yang merasakan badannya disambar oleh angin kepalan lawannya, dia pun segera mengetahui, bahwa lawannya telah membokong dirinya, maka dia tak berani berlaku ayal-ayalan pula dan dengan cepat dia tarik kembali pedangnya. Dan tak kalah senjata itu disabatkan ke belakang, Tuhunyak pun ikut pula berputar dengan dibarengi oleh suara terang yang keras sekali. Karena pada saat itu ternyata dia telah berhasil menangkis serangan gelap lawannya, dan bersamaan dengan itu, ia segera melanjutkan serangannya pada Li Kok. Serangan sekali ini telah dilakukan Xiao Hiong dengan sepenuhnya tenaga, hal mana terbukti dari angin yang menderu-deru, hingga kekuatannya ini sangat mengejutkan para lawannya. Dengan wajah tenang Li Kok maju ke muka untuk menangkis serangan pemuda itu. Sambil bersiul panjang, Xiao Hiong telah menggunakan langkah Kit Mopo Hoat yang begitu cepat dan lincah, sehingga di lain saat tubuhnya telah melambung di tengah udara dan berputar-putar demikian indahnya, dengan mana ia masih sempat menangkis ujung pedang Li Kok. Kemudian dengan gerakan secepat kilat ia menghajar lawannya dengan tangan kirinya. Tapi Li Kok yang bermata celi, segera tangan kirinya dikibaskan untuk memunahkan serangan lawannya. Sudah itu Xiao Hiong membalikan tangan kirinya dengan mempergunakan jurus Ban Choan Hui Kong, laksana sumber air menyerbu udara, dengan mana ia telah membuyarkan kesamping tenaga ribuan kati dari Li Kok. Dalam waktu yang bersamaan, tampak sepasang kaki Li Xiao Hiong bergerak dan menyerbu bagian bawah dari pihak lawannya. Li Kok yang sudah terlanjur membalas menyerang pada si pemuda, tatkala melihat serangan balasan lawannya kembali menyerang kepadanya, tidak terasa lagi ia menjadi terkejut sekali, sebaliknya Li Xiao Hiong berseru, lepaskan tanganmu. Tangan kanannya memperhebat tenaga dalamnya untuk menggempur musuh, sedangkan sepasang kakinya segera digerakkan untuk menyapu dan menendang bagaikan kilat cepatnya. Tapi biar bagaimanapun juga Li Kok sebagai salah seorang terkemuka di kalangan rimba persilatan, pengalamannya sudah banyak dan luas, dengan cepat dia sudah mengambil keputusannya, kemudian tangan kanannya menjadi kendor dan tangan kirinya digunakan untuk menangkis serangan pemuda itu. Li Xiao Hiong jadi tertawa menampak aksi lawannya. Lalu tangan kanannya diulurkan dengan cepat, dengan mana dia sudah berhasil merampas kembali pedang Bui Ehi yang kiamnya, sedangkan tangan kirinya dengan tidak melihat-lihat lagi sudah menangkis serangan lawannya. Dan tatkala tangan kanannya telah dikebaskannya, ia membentak dengan suaranya ring, inilah yang disebut barang sudah kembali pada pemiliknya yang sah, apakah Hengka si tua bangka si Li masih juga belum mau menyerah? Lalu dia lemarkan pedang biasa yang sejak tadi dia pakai dalam pertempuran itu, sudah itu ia mengelus-elus tubuh pedang Bui Ehi yang kiamnya yang dirasakannya luar biasa sekali tajamnya. Maka dengan kembalinya pedang itu ke dalam tangannya, semangat bertempurnya pun menjadi berkobar-kobar, hingga tidak terasa lagi ia lalu berseru panjang. Tapi siapa tahu Li Gok yang sudah hulung pengalamannya, sekalipun menderita kekalahan yang tragis, tapi masih saja tidak merasa puas, maka dengan tangan kanannya lagi-lagi dia memapas kepada lawannya. Ternyata dia sudah penuh keyakinan akan berhasil, karena dengan cepatnya dia pun sudah menarik keluar pedang Ie Hang Kiam dari dalam sarungnya, yang segera ditabaskan dengan gerakan secepat kilat ke arah Li Xiao Hiong. Li Xiao Hiong jadi sangat terkejut dan segera berkelit dengan cepatnya, tapi tidak urung beberapa lembar rambutnya telah kena juga terpapas kutung oleh pedang Ie Hang Kiam Ligok yang amat tajam itu. Li Xiao Hiong setelah berhasil dapat mengelitkan serangan lawannya ini, tidak terasa lagi dia sampai mengeluarkan keringat dingin karena kagetnya. Kemudian setelah menetapkan semangatnya, lalu dia berkata dengan suara dingin, tampaknya kau tua bangka ini masih menyembunyikan kepandayan yang cukup berarti. Bila memang kau memilikinya, silahkan keluarkan saja seluruhnya. Dia mengatakan begitu karena dia tadi merasakan betapa kuatnya tenaga dalam orang tua tersebut. Dan perkataannya ini ternyata mengandung kebenaran dan kenyataan, karena sesungguhnya Ligok tadi telah mengeluarkan kepandayan keturunan partainya yang tersebut Sieng Ceng Kie Keng. Tempoh hari begitu dia terima surat undangan Li Xiao Hiong, dengan segera dia perlihatkan surat tersebut pada Sia Tiang Heng, dan tatkala dia telah berhasil melatih tenaga dalamnya begitu rupa, hingga jika dibandingkan dengan dahulu, kini dia sudah maju pesat sekali. Maka, setelah sekarang dia mengetahui tak ada gunanya untuk menyembunyikan diri lagi, lantas dia pergi ke gunung Ngo Ho San, karena sekalipun usianya sudah lanjut, tapi kelicikan serta kejahatannya tidak menjadi berkurang. Ia yakin bahwa dirinya sendiri tidak mungkin dapat mengungguli diri Li Xiao Hiong, maka dia tidak lupa untuk mengundang bala bantuan pula. Pada waktu Li Xiao Hiong telah berhasil merampas pedangnya kembali, barulah Li Gok mengeluarkan tenaga aslinya yang luar biasa itu, hingga dengan satu kali berbentrokan saja, telah membuat Li Xiao Hiong hampir saja terjatuh dan binasa. Kejadian ini telah menambah semangatnya tidak sedikit. Tapi waktu melihat Li Xiao Hiong dalam keadaan yang begitu berbahaya masih saja dapat memperlihatkan gerakan kaki yang sehebat dan selincah itu, hal ini sesungguhnya berada di luar dugaannya sama sekali. Karena sejak dia pulang dari pertemuan di puncak gunung Taishan tempoh hari, dia telah sempat memperkuat daya penyerangan maupun daya tahan dari barisannya sendiri. Maka Li Gok yang menampak serangannya tidak berhasil, hatinya diam-diam merasa gegetun dan sayang, tapi dia tidak mau tinggal diam saja, karena dari belakang lagi-lagi dia melancarkan serangan pada Li Xiao Hiong. Sementara Li Xiao Hiong yang menampak aksi lawannya ini, tanpa melihat-lihat lagi hanya memutarkan tangannya dengan acuh-ta'acuh, sebentar ke timur dan sebentar ke barat, tapi dengan gerakan seaneh itu pemuda ini telah dapat memecahkan serangan musuhnya itu. Kemudian dengan suara yang sombong ia berkata, orang shili, kini berhati-hatilah menghadapi serangan balasan. Belum lagi suaranya itu habis, ketika pedangnya sudah menyambar ke arah Li Gok. Dengan pedang We Eh yang kiam berada dalam genggaman tangannya, tanpa ragu-ragu pula Xiao Hiong mempergunakan ilmu gerakan kaki dari pelajaran Kit Mopo Hoat, hingga dengan gerak itu dan pedangnya ia telah menyerang musuhnya dengan sekaligus. Sedang Gou Leng Hang yang juga sudah mengetahui, bahwa saat ini adalah saat melakukan gerak penjepitan untuk memusnahkan desakan kepungan barisan pedang lawan mereka, segera menggunakan ilmu pedang dari leluhurnya, yaitu Toan Hun Kiam Hoat, dengan mana ia telah melancarkan serangan hebat yang digabungkan dengan gerak kaki yang mereka baru pelajari dari Kitab San Sekerta yang telah diturunkan oleh Peng Hoan Siang Jin, hingga dengan ini mereka berdua benar-benar telah membingungkan pihak lawan mereka. Begitulah dengan menerbitkan suara kros beberapa kali, sepasang pedang mereka bagaikan tembok yang rapat sekali telah menggencek lawan-lawan mereka dari kiri kanan dengan amat hebatnya. Sekali ini, benar-benar lawan mereka tengah mengalami ancaman yang gawat sekali. Begitu badannya berkelebat, Li Xiao Hiong sudah keluar dari kurungan pedang lawannya, kemudian dengan ganasnya dia menusukan pedangnya ke arah Ligok, sambil berbareng melanjutkan gerakan pedang itu untuk dipakai menyerang Kowem. Kedua orang ini setelah berhasil menembus kurungan barisan pedang musuh, bagaikan ikan yang ketemu air kembali, dengan gesit mereka menerobos ke sana kemari dan dengan memperdengarkan suara keras, keras beberapa kali, pedang Li Xiao Hiong berulang kali telah beradu dengan pedangnya Ligok. Begitu kedua lawan lama ini mengeluarkan kekuatan masing-masing, maka Ligok mengetahui bahwa menang kalahnya adalah ditentukan dalam saat ini juga. Dengan berseru dia memusatkan seluruh kekuatan serta kemahirannya dalam usaha melawan-lawannya, dengan beruntun pedang mereka saling beradu pula untuk kesekian kalinya, kemudian Li Xiao Hiong dengan memusatkan seluruh kekuatannya pada tangan kanannya yang mencekal pedang, dengan tangkas dia menangkis pedangnya Ligok. Dan atas penangkisan pedang si pemuda sekali ini, Ligok tidak dapat mempertahankan lebih lanjut, berhubung pedangnya dengan serta merta, terlempar ke udara. Kiam Sin Ligok sekalipun mengalami kekalahan, tidaklah ia menjadi gugup, tapi dengan menggunakan tangan kirinya ia menjaga dadanya, sedang tangan kanannya tetap melancarkan serangan balasan pada pemuda kita. Li Xiao Hiong sambil tertawa panjang dan dengan gerak acuh-ta'acuh, lalu dia tancapkan pedangnya ke dalam tanah, kemudian dengan tangan kosong dia menangkis pukulan lawannya. Penaga yang dikeluarkannya ini benar-benar sangat hebat, hingga dengan menerbitkan suara pak yang amat nyaring, beradulah kedua tangan tersebut. Dan sewaktu kedua tangan itu saling beradu, Li Xiao Hiong lalu menarik kekuatan tangannya dengan menyedot tangan lawannya, sehingga tangannya Ligok melekat rat sekali. Sedangkan di pihak lainnya, Gou Leng Hang dengan memutarkan pedangnya telah mengurung ketiga orang lawannya, dan dengan pedangnya yang dimainkan. Sedemikian di asyatnya, ia telah dapat menggiring ketiga lawannya mundur ke sebelah kiri. Karena tak mau ia dibantu oleh pemuda kita, maka begitulah dia menggiring Cek Yang dan kawan-kawan ke arah kiri. Ligok yang mengadu Lue Kang dengan Li Xiao Hiong, akhirnya telah mulai tampak siapa yang bakal menang dan siapa pula yang akan kalah, karena biarpun ia telah mengempos semangatnya, tetap tidak urung ia telah terdesak juga oleh lawannya sehingga napasnya empas sempis. Kou Wem dan Cek Yang Tojin yang tidak mengetahui maksud pemuda Sili itu, karena terpisah dari gelanggang pertempuran itu, maka mereka pun tidak dapat saling bantu kawan-kawannya, lebih-lebih karena Gou Leng Hang telah memainkan pedangnya bagaikan angin cepatnya, hingga sesaat lamanya mereka tak berdaya akan keluar dari kalangan pertempuran barang setindakpun. Sekonyong-konyong Cia Tiang Heng dan Cek Yang Tojin, dengan gerakan yang berbarang mendesak kepada Gou Leng Hang, sedang Kou Wem menggunakan kesempatan ini untuk buru-buru melepaskan diri dan berlari ke arah Ligok untuk membantu kawan itu yang mulai keteter. Hal mana telah membuat Gou Leng Hang menjadi terperanjat, hingga dengan cepat dia putarkan pedangnya untuk menghalang-halangi jalan larinya Kou Wem, tapi tetap dia tidak berhasil. Maka setibanya Kou Wem di sisi kawannya, buru-buru ia mengulurkan tangannya ke punggung kawannya, dengan jalan mana ia telah membantu menyalurkan kekuatan luekangnya pada kawannya untuk melawan musuh. Ternyata tenaga dalam Kou Wem tak dapat dicela, karena begitu ia membantu Ligok, Li Xiaoh Heng segera merasakan ada tenaga yang keras sekali menindih. Kepadanya, hingga tidak terasa lagi semangatnya jadi tergoncang juga, tapi buru-buru ia memusatkan kekuatannya untuk menahan tenaga lawannya itu. Gou Leng Hang yang melihat pemuda kita seakan-akan agak keteter, ia pun segera putarkan pedangnya semakin cepat pula, sehingga lawannya terdesak hebat, dan hanya Xia Tiang Heng yang telah mengeluarkan kepandainya yang seimbang dasyatnya, barulah dapat mempertahankan diri sehingga tidak terdesak ke suatu pinggiran. Chek Yang Yang melawan musuhnya semakin lama semakin tidak ungkulan, sambil berseru keras pedang di tangannya lalu digerakan dengan menggunakan jurus pun Tian Ji Pluwi, kilat menyamber ke dalam guntur. Dari pelajaran Kyo Kiong Sin Heng Kiam, tiba-tiba ia mengajukan serangan menggertak untuk kemudian berlompat mundur. Gou Leng Hang sama sekali tidak menyangka, bahwa lawannya ini akan dapat berlaku sedemikian licinnya, berhubung Chek Yang ingin sekali membantu Ligok turun tangan terhadap diri Xiao Heng, hingga tidak terasa lagi hatinya jadi terkejut dan buru-buru menangkis serangan Xia Tiang Heng, akan kemudian ia segera memburu musuh itu. Dengan sebatia kelitkan tusukan pedang Xia Tiang Heng, sudah itu ia melesat menyusul Chek Yang, yang pada saat itu sudah lari sejauh tiga tombak lebih. Oleh karena ia telah mengetahui betapa kejam dan telengasnya Chek Yang, maka dalam gugupnya tanpa memperhitungkan sesuatu lagi, lekas-lekas ia bentangkan ilmu yang dipelajarinya dari penghoan siang jin, yaitu ilmu mengentengi tubuh yang berasal dari Tian Tiok. Ilmu dari Tian Tiok ini ternyata bukan omong kosong. Karena begitu dia bentangkan ilmu tersebut, segera juga ia mengejar Chek Yang Tojin bagaikan angin cepatnya. Hati Chek Yang Tojin yang sangat gugup, telah membuat ia berlari terlebih keras lagi, ketika dengan sekonyong-konyong ia merasakan ada angin yang menyambar dari arah belakangnya. Hal mana sudah barang tentu, telah membuatnya jadi terkejut bukan main, berhubung dia tak mengetahui, bahwa kepandayan mengentengi tubuh Gou Leng Hang kini telah mencapai kesempurnaannya. Dalam kekagetannya itu, ia segera mengirimkan tenaga dalam yang sehebat-hebatnya dari kejauhan, untuk menyerang kepada Li Xiao Hiong dengan jurus terlihai dari Partai Butong yang bernama Ilmu Kian Kun Chie. Kekuatan Ilmu Kian Kun Chie ini sesungguhnya sangat luar biasa sekali, Gou Leng Hang yang menyaksikannya hal itu, matanya menjadi merah, maka sambil berseru keras, tubuhnya mengapung kembali, kemudian dengan menggunakan jurus Tian Ma Heng Kong, kuda semberani berlari di awan, dia melewati kepalanya Chek Yang Tojin, dengan sebelah kakinya dibarengi menemdang dengan sepenuh tenaganya ke arah musuh itu. Chek Yang Tojin tidak menduga bahwa Gou Leng Hang yang tubuhnya tengah berada di tengah-tengah udara dapat mengeluarkan serangan yang selihai itu, maka buru-buru ia berkelit dengan menggunakan jurus Hang Tiam Tau, burung Hang manggutkan kepala, mengelitkan sepakan Gou Leng Hang itu. Dan bertepatan dengan kejadian tersebut, Li Xiao Hong pun telah menggunakan kesempatan untuk melangsungkan serangan balasan kepada Chek Yang Tojin. Ketika tubuh Gou Leng Hang masih berada di tengah udara, sekonyong-konyong dia merasakan ada sinar pedang yang berkelebat menyerang dirinya. Waktu dia melirikan matanya memandang, ternyata Chia Tiang Heng lah yang melakukan penyerangan tersebut, maka dengan membalikan tubuhnya, dia segera menangkis serangan musuhnya itu. Sementara Li Xiao Hong yang kini dengan seorang diri menghadapi tiga orang lawan, dia masih tetap dapat mempertahankan dirinya dengan lebih bersemangat pula, maka sambil tertawa terkekeh-kekeh ia berkata, para ahli waris dari partai-partai yang terhormat, Aku kira kalian pun masih ingat kejadian sepuluh tahun yang lampau itu, yaitu Bwe San Bintai Hiap dengan seorang diri telah melawan kalian bertiga juga, sedangkan Chia Lo Osu dengan secara yang bukan main hebatnya telah membokongnya. Tak kala itu Li Gok telah menggunakan kesempatan selagi Li Xiao Hong bercakap-cakap, diam-diam dia telah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya untuk menggempur pihak lawannya, hingga Li Xiao Hong merasa telapak tangannya agak panas, kemudian dengan mengempos semangatnya yang menyala-nyala, dia telah mempertahankan dirinya, sedangkan dari mulutnya ia terus mengoceh, kepandayan Chia Lo Osu yang bernama Chitkot Chiu Hoat atau tujuh pukulan maut itu, benar-benar hebat sekali, karena sekali totok saja Sin Kun telah terkalahkan, dan nama yang didapatkannya sungguh bukannya nama kosong belaka. Perkataan-perkataan yang diucapkannya itu, sepatah demi sepatah sangat menusuk sekali perasaan lawannya, hingga Chia Tiang Heng yang mendengar perkataan pemuda kita, dalam hatinya merasa pedibagaikan disayat-sayat oleh pisau tajam. Lalu pedangnya yang tajam tiba-tiba, ditusukannya dengan hebat sekali, sehingga Gong Leng Hang yang menangkisnya masih merasakan kehebatan getaran tenaga dalam lawannya yang benar-benar amat dasyat, hal mana mau tak mau harus diakuinya juga. Muka Chia Tiang Heng pucat bagaikan besi, tapi ia telah paksakan diri tertawa dingin sambil berkata, Orang Shili, permusuhan kami tentu saja mempunyai jalan sendiri-sendiri, yaitu permusuhan ada mulai dan akhirnya, bagaikan hutang yang tentu pula ada penagihnya. Ayah Orang Shigo ini, pada tahun yang lampau di bawah air terjun telah membunuh ayahku, maka hutang jiwa itu kini harus dilunaskan. Dan begitu ia selesai berkata, lalu pedangnya dipakai membabat leher Gong Leng Hang dengan gerakan secepat kilat. Li Xiao Hiong sebenarnya berkesan baik sekali terhadap Chia Tiang Heng ini, hingga apa yang dikatakannya itu, hanya merupakan satu nasihat belaka. Dia tidak tahu bahwa selama beberapa tahun ini siang dan malam lawannya ini selalu terkenang-kenang atas kejadian-kejadian yang telah lampau itu, sehingga pedomannya sebagai seorang ksatria sejati yang boleh mati tapi tidak boleh terhina orang, jadi semakin jelaslah dalam kesimpulannya. Seketika itu juga tiba-tiba Gong Leng Hang terdengar berseru, berhenti. Teriakan Gong Leng Hang ini adalah merupakan pemusatan dari kekuatan tenaga lewekangnya, begitu suaranya keluar sekeras suara genta, batu-batu seolah-olah pada berhamburan, sehingga meski orang-orang yang berada dalam gelanggang pertempuran itu rata-rata terdiri dari jago-jago kelas satu, tidak urung mereka jadi terkejut. Juga mendengar seruan Leng Hang yang memekakkan telinga itu. Dengan menggunakan kesempatan selagi Chia Tiang Heng tengah terkejut, tubuhnya Gong Leng Hang sudah melesat tiba dan dengan cepat telah mencekal Chia Tiang Heng, hingga perbuatan ini telah membuat Chia Tiang Heng terkejut bukan kepalang. Maka sambil menghela nafas panjang ia berkata, Bagus, orang Shigo, apakah kau merasa tidak puas? Dengan suara lantang Gong Leng Hang menjawab, Chia Loosu, sekali-kali janganlah engkau salah sangka, aku, aku. Dia yang sesungguhnya belum lama baru turun gunung, sehingga pengalaman yang dikumpulkannya masih belum cukup banyak, pada saat itu benar-benar tidak dapat menjawab sebagaimana mestinya, oleh karena itu, dia hanya dapat menjawab dengan suara yang tidak lancar, aku, aku, dua perkataan saja, sedangkan perkataan selanjutnya gagal keluar dari tenggorokannya, sehingga saking gugupnya, seluruh mukanya menjadi merah saking jengahnya. Sekonyong-konyong dari balik bayangan pohon buwe terdengar suara orang tua yang parau, Chia Sye Heng, coba kau lihat, siapakah gerangan aku ini? Dari balik bayangan pohon buwe tersebut, dengan secara tiba-tiba terdengar suara orang, yang kedengarannya sangat dingin sekali. Dan tak kala Chia Tiang Heng mendengar suara tersebut, ia jadi tercengang sekali. Sudah itu, di antara pohon buwe itu tampak berjalan keluar seorang tua dengan tindakannya yang tenang sekali. Chia Tiang Heng dan Ligok jadi sangat terkejut menyaksikan perkembangan peristiwa ini, hingga muka. Mereka menjadi pucat bagaikan abu dan tidak sepatah kata pun dapat diucapkan mereka di saat itu. Para Chiang Bun Jin dari masing-masing partai yang berada dalam gelanggang pertempuran tersebut, semuanya sama-sama berkeadaan demikian juga. Siapakah gerangan orang yang muncul di hadapan mereka itu? Ialah orang yang pada beberapa belas tahun yang lampau mereka telah bokong dan mengira bahwa orang itu telah mati, yaitu Cip Biao Sin Kun Buwe San Bin. Pada waktu yang lampau di mana Buwe San Bin pernah mengembara di Kang Lam dan Kang Pak, tindak tanduknya selalu penuh diselubungi rahasia, hingga apa yang telah dikatakannya, pastilah segera dikerjakannya. Dia sudah berkebiasaan untuk berbicara dengan secara getas dan pasti, hal mana, jika dibandingkan dengan perkataan Ligok, tentu saja tidak sama, karena yang belakangan itu ternyata perkataannya tidak dapat dijadikan pegangan yang teguh. Begitu Cip Biao Sin Kun Buwe San Bin muncul, keempat orang lawannya menjadi terkejut bukan buatan, hati mereka seolah-olah terasa kosong belaka, sedangkan Buwe San Bin sendiri seakan-akan tidak menghiraukan sama sekali atas kelakuan para lawannya itu, maka dengan suara yang lemah-lembut ia berkata kepada Chia Tiang Heng, orang yang dilahirkan ke dunia itu, tentu sekali mempunyai cita-cita sendiri. Mengenai kelakuan dan tindakan yang menyeleweng yang pernah dilakukan selama hidupnya, asalkan dia dapat menginsyafi kesalahannya dan mau mengubahnya, maka itulah masih belum terlambat. Cip Biao Sin Kun yang terkenal sebagai seorang bun buco ancai atau mahir ilmu surat dan bersilap dengan sekaligus, tempoh hari di waktu pertama kali bertemu dengan Chia Tiang Heng, dia pun mempunyai kesan-kesan yang baik sekali terhadap diri anak muda ini. Maka bersamaan dengan itu, ia sendiri pun sering berpikir, andai kata aku ini adalah dia sendiri, aku bagaimana pula harus bertindak? Sekalipun Chia Tiang Heng dengan totokannya pernah memunahkan seluruh kepandainya, sampaikan jiwanya pun sangat terancam oleh karenanya, tapi kesannya terhadap seorang si Chia tinggal tetap tidak berubah. Ia sesungguhnya dapat memaafkannya atas tindakan Tiang Heng yang tidak disengaja itu, meski orang-orang di kalangan Kang Ong mengatakan, bahwa Bue San Bin amat sempit jalan pikirannya, hingga tidak kapok akan permusuhan dibiarkan begitu saja tanpa dibalesnya. Maka dengan tindakannya terhadap Chia Tiang Heng pada kali ini, bukankah itu berlawanan dengan kebiasaan sehari-hari di kalangan Kang Ong? Li Xiao Hiong sendiri pun mempunyai kesan yang cukup baik pula terhadap Chia Tiang Heng ini. Sekarang dengan munculnya di adis itu, adalah untuk mewakilkan orang tua itu menuntut balas kepada musuh-musuhnya, maka pada saat itu ketika ia mendengar perkataan orang tua tersebut, dia pun mengetahui bahwa orang tua itu telah memberi pengampunan terhadap Chia Tiang Heng. Sedang Chia Tiang Heng sendiri ketika melihat munculnya Bue San Bin, hatinya jadi merasa sangat menyesal atas segala tindakannya pada waktu-waktu yang lampau itu, sehingga dengan berdiri terpekur ia menyekal pedangnya, dengan ujungnya tergantung hampir menyentuh tanah. Di waktu mendengar orang tua itu berkata, asa ikan orang yang bersalah dapat mengubah kesalahannya, Tiang Heng seolah-olah orang yang mendengar guntur di tengah hari bolong. Segala sesuatu yang terjadi tempoh hari, kini terbayang kembali satu persatu di kelopak. Matanya, hingga apa yang ia tak dapat pecahkan selama 10 tahun itu, kini telah dapat penyelesaian dengan secara memuaskan sekali. Maka dalam detik yang pendek itu, dia merasa dirinya seolah-olah menjadi lebih tua berapa puluh tahun, demikian juga dengan pengertiannya yang tidak dimengertinya pada masa yang lampau itu. Sekonyong-konyong dia mengangkat pedangnya, setelah memandang sesaat pada Bue San Bin, sekonyong-konyong ia telah menabaskan pedangnya dengan menerbitkan suara keras, sudah itu pedangnya telah berpindah ke tangan kirinya dan sekali lagi terdengar suara keras yang telah mengejutkan semua orang. Setelah peristiwa tersebut terjadi, maka tampaklah sepasang tangannya penuh berlumuran darah yang jatuh berderai-derai, karena ternyata sepasang ibu jarinya telah kutung dan jatuh ke atas tanah. Sudah itu dia menjepit pedangnya dengan jari teunjuk dan jari tengahnya, kemudian melontarkan pedang Lok Eng Kiam sehingga menancap sampai setengahnya di atas sebatang pobon, kemudian pemilik pedang itu sendiri melesat tanpa menolahkan kepalanya lagi ke arah pihak kawan dan lawannya. Li Xiao Hong dan Gou Leng Hang yang melihat Tiang Heng telah memusnahkan sepasang ibu jarinya yang mana berarti bahwa untuk seumur hidupnya dia tak akan dapat memainkan pedangnya lagi, mereka berdua merasa sangat menyesal dan sayang akan lenyapnya kemampuan memainkan pedang seorang si Chia Yang begitu bagus dan libai. Sedangkan Bue San Bin sendiri, sambil mendengak ke langit, diam-diam memuji di dalam hatinya atas tindakan Chia Tiang Heng sebagai seorang ksatria sejati. Ketika angin gunung meniup, daun-daun pohon bergoyang-goyang yang berkereskan. Seketika itu Li Xiao Hong dan Gou Leng Hang mendapat firasat sesuatu yang tidak wajar, sebaliknya Li Gok, Chia Yang dan Kou Wem bertiga, kini menginsyafi bahwa keadaan mereka lebih banyak celaka daripada selamat, tapi semua itu membuat Li Gok dan Chia Yang yang tengah menghadapi saat-saat kematian mereka tinggal tetap tidak merasa menyesal, maka bergerak dengan berbareng, mereka telah menggunakan kesempatan selagi Li Xiao Hong tidak berjaga-jaga, mereka segera melakukan penyerangan dengan serentak. Tapi Li Xiao Hong yang menampak serangan tersebut, lalu membentak dengan suara nyaring, kemudian sambil memasang besinya dengan teguh dia menangkis serangan kedua orang itu dengan sehebat-hebatnya, sehingga ia masih sempat melancarkan balasan terhadap Li Gok. Sedangkan penyerangan Chia Yang yang telah dikirim balik dengan sekaligus, telah membuat orang yang belakangan ini terdesak sehingga mundur lima atau enam tindak jauhnya. Di saat itu Gok Leng Hang telah mengetahui maksud Li Xiao Hong, maka dengan cepat dia menghalangi Chia Yang dengan mengirimkan sebuah tusukan, hal mana telah dilakukannya untuk mencegah agar Chia Yang tidak turut pula dalam gelanggang pertempuran untuk mengeroyok Xiao Hong dengan satu lawan tiga. Sedangkan Chia Yang sendiri pun telah maklum bahwa Li Xiao Hong bermaksud agar ia dapat dijatuhkan oleh Gok Leng Hang dengan satu lawan satu. Begitu ia menyerang kembali, Gok Leng Hang tidak mensungkan-sungkan lagi, karena sesungguhnya ia paling benci terhadap Chia Yang ini, apalagi dia inilah yang telah menyebabkan kematiannya Kim Eloo Ji, hingga peristiwa mengenaskan itu membuat hatinya bertambah mendidih dan bertekad bulat untuk membinasakan musuh besarnya ini. Chia Yang Tojin yang pernah menerima pengajaran dari pemuda ini, dimanalah ia berani berlaku gegabah, maka dia pun segera melancarkan pula serangan searangan balasan yang tidak kalah hebatnya, tapi kesemuanya itu tidak dapat menjatuhkan pemuda kita. Wee San Bin yang menyaksikan pertempuran tersebut dari samping, dia pun mengetahui bahwa baik tenaga dalam maupun kepandainya, Gok Leng Hang sudah dapat digolongkan pada tingkat ahli silat kelas satu, tapi sayang sedikit pengalaman bertempurnya masih kurang, hingga tak terasa lagi ia mengerutkan keningnya dan berkata, kepandain anak ini ternyata sudah jadi, tapi dia tak dapat berlaku secerdik Kiong Ji. Tengah dia termenung, sekonyong-konyong pedang Gok Leng Hang dari langkah Tiong Kiong telah memasuki Hang Bun, dengan saling berhadapan dia melancarkan serangan yang amat ganasnya kepada Chia Yang dari arah samping. Jurus yang digunakannya ini benar-benar hebat sekali, sehingga membuat Chia Yang jadi terkesiap dan dengan memaksakan diri ia melakukan penangkisan dengan gerak yang tidak wajar. Ternyata jurus yang dipakai oleh Gok Leng Hang ini adalah merupakan gertakan yang berisi, begitu dia menampak serangannya ditangkis, dia pun sudah mengubah pula serangannya. Chit Biao Sin Kun yang menampak hal itu, tidak terasa lagi dengan suara yang dingin lalu menimbrung sambil berkata, serang bagian bawahnya. Mendengar kata orang tua itu, Leng Hang menjadi agak tercengang, tapi seketika dia pun mengertilah maksud orang tua itu. Oleh karena pengalaman Chit Biao Sin Kun itu sangat hebat, sudah tentu saja apa yang dikatakannya itu pasti akan membawa hasil yang baik sekali baginya, maka dengan gerakan secepat kilat ia telah menendang Chik Yang, yang telah mengenai tepat sekali pada tubuh batang pedang Toosu itu sehingga senjata itu terlepas dan terlempar ke udara. Chik Yang Tojin yang kini kehilangan pedangnya, semangatnya entah sudah terbang kemana, sambil membalikan tubuhnya, dia segera mundur sehingga sepuluh langkah lebih jauhnya. Gou Leng Hang yang kemarahannya telah memuncak, sepasang matanya menjadi merah. Setindak demi setindak dia melangkah maju sambil berseru, Chik Yang Toocat, seumur hidupmu senantiasa kau berbuat kejahatan, sekarang kau harus menyerahkan jiwamu sebagai penebus dosa-dosamu itu. Chik Yang mengetahui, bahwa Gou Leng Hang bukanlah menjadi lawannya yang setimpal, tapi dia masih mempunyai harapan satu-satunya untuk meloloskan dirinya, yakni sambil mundur dia menjatuhkan dirinya ke tanah, dengan mana ia bertekad untuk mengambil pedang Iehang kepunyaan Ligok. Maka Leng Hang yang menampak aksi lawannya ini, ia pun menjadi terkejut dan dengan cepat pula memasukkan pedangnya ke arah tubuh musuhnya itu. Chik Yang Tojin tidak menyangka bahwa Gou Leng Hang dapat melancarkan serangan yang sedemikian cepatnya, maka pada sebelum ia keburu membalikan tubuhnya, pedang Gou Leng Hang telah terpanjang di badannya. Tapi dalam saat kematiannya ini, dia masih sempat berteriak dan melontarkan pedang Iehang Kiam itu kepada Gou Leng Hang. Si pemuda Si Gou yang pada saat itu sudah berhasil menancapkan pedangnya di tubuh Chik Yang Tojin, kini dengan secara tiba-tiba melihat lawannya dengan sisa tenaganya yang terakhir telah melontarkan pedang Iehang Kiam dengan sekuat tenaganya, hal mana terbukti dengan meneru-deru angin yang keluar dari pedang yang dilontarkannya itu, hingga pedang tersebut dengan lurus menjurus ke badannya. Leng Hang yang belum cukup pengalaman dalam rimba persilatan, ketika menampak kejadian ini ia menjadi kesima. Syukur juga Wee San Bin lekas berteriak, gunakan pedangmu. Leng Hang insyaf dan segera melontarkan pedangnya sendiri, sehingga dengan menerbitkan suara yang keras sekali pedang itu saling beradu dengan memancarkan bunga-bunga api. Pedang Iehang adalah pedang kuno, sedangkan pedang Toan Hun Kiam dapat menabas besi bagaikan tanah liat. Tapi atas beradunya kedua pedang ini, pedang Toan Hun Kiam patah menjadi dua potong, sedangkan pedang Iehang pun karena gempuran tersebut, arahnya menjadi miring dan melesat agak ke kiri. Ternyata tenaga cek yang cukup hebat, karena terbukti sekalipun pedang Iehang Kiam yang dilontarkannya itu kena dibentur dengan pedang lawannya, tapi pedang itu masih tetap meluncur ke muka terus dan akhirnya jatuh dalam jarak sepuluh tombak lebih dan masuk ke dalam jurang yang ribuan tombak dalamnya. Demikianlah, pedang kuno ini kini yang semulanya berasal dari dalam tanah, telah berbalik kepada asalnya tersimpan di bawah bumi pula. Teriakan cek yang tojin yang begitu nyaring telah mengagetkan orang yang sedang bertempur di pihak lainnya. Oleh karena tangan Kowem yang menempel di punggung Ligok telah ditarik kembali, maka Ligok yang secara sekonyong-konyong merasakan tenaganya menjadi kendor, kini dia tahu pasti bahwa ia akan mengalami kebinasaan, tatkala mengetahui Kowem ingin meninggalkannya pergi dan membiarkan dirinya sendiri melawan musuh, hingga tak terasa lagi dia menjadi geram dan berseru nyap-nyap, siang jin, tunggulah sebentar dengan tangan kirinya dan menyerang kawannya sendiri, tapi Kowem dengan cepat menangkis serangan rekannya, kemudian dengan meminjam tenaga lawannya, dia berlompat mundur tiga atau empat tombak jauhnya. Sudah itu dengan cepat bagaikan angin dia telah melesat pergi. Gou Leng Hang yang kehilangan Toan Hun kiamnya, dengan bertangan kosong ia terpaksa menghalang-halangi jalan mundur lawannya, tapi kemudian Ced Biao Sin Kun kedengaran berkata, Hang Ji Yee, biarkanlah dia melarikan diri. Gou Leng Hang jadi tercengang, karena seketika itu Kowem dengan cepat telah pergi jauh. Bu E San Bin lalu berkata, orang itu belum banyak melakukan kejahatan, kata Bu E San Bin, apalagi dia adalah murid Buddha, maka biarkan saja dia pergi tanpa diganggu. Sementara Li Xiao Hiong dengan menggunakan kesempatan selagi Ligok tengah berkutat dengan Kowem, ia telah mengumpulkan tenaganya dengan cepat serta melancarkan serangannya, sehingga Ligok kena terpukul dan terpental ke suatu tempat yang terpisah tiga atau empat tombak jauhnya. Selanjutnya sambil melintangkan pedangnya Li Xiao Hiong lalu berkata, Orang Sili, urusan hari ini, sudah jelas tak akan berakhir baik bagi dirimu. Ligok tidak menjawab perkataan pemuda kita, hanya dengan sekonyong-konyong saja ia menghela nafas sambil berkata, Sudahlah kemudian dengan perasaan putus asa ia berkata pula dengan nada sedih, Sudahlah, sudahlah, hari ini aku Orang Sili mengaku kalah terhadapmu, sehabis berkata begitu, ia telah mengangkat tangannya dan terus dipukulkan pada batok kepalanya sendiri, hingga dengan mengeluarkan suara buk yang nyaring sekali, seketika itu juga daging dan darahnya berceceran dan berterbangan di udara. Dengan demikian, Kiam Sin Ligok yang bertabiat kejam dan telengas serta licik, di mana separuh hayatnya berbuat kejahatan yang tidak ada bandingannya, akhirnya telah menemui juga ajalnya di bawah pukulan tangannya sendiri. Ketika angin gunung meniup sepoi-sepoi basah dengan mengeluarkan suara berkersekan dan berirama bagaikan musik tengah mengelun sayup-sayup sampai dengan disertai bebauan bunga Bwe dan Siong, orang pun sukar percaya, bahwa di tempat yang demikian sunyi dan tenangnya itu pernah terjadi pertempuran yang sehebat tadi. Lima jago dari Tiong Chiu setelah mundurnya Partai Siauling, mereka tadinya terkenal sekali, sedangkan nama mereka pun cukup menggemparkan dalam rimba persilatan. Tapi setelah pertempuran sekali ini, mereka seluruhnya dapat dijatuhkan oleh Li Siaw Heng dan Gou Leng Heng, maka apa yang dikatakan bahwa dunia ini tidak tetap, adalah suatu kenyataan yang sukar dibantah pula. Di atas puncak gunung Ngo Hoasan angin utara meniup dengan amat dinginnya, di kalaman Nacip Biao Sien Kun dengan memegang tangan kedua pemuda itu tampak berdiri sambil memandang ke tempat jauh. Sedang kejadian beberapa belas tahun yang lampau satu persatu melintas di kepalanya bagaikan sebuah impian saja. Lima belas tahun yang lampau di mana para lawannya pernah berusaha membinasakannya, kini yang mati sudah mati, yang lari sudah lari, hingga kini dia tidak mempunyai pikiran apa-apa pula. Kepandayan kedua pemuda ini boleh dikatakan sudah jauh melampaui para guru mereka, maka selama seratus tahun ini, di daerah Tionggoan hanya merekalah yang paling jago dan hebat. Oleh karena itu, kira bagaimanakah dia tidak merasa puas? Angin gunung meniup dan mengubah awan-awan di angkasa. Dalam pada itu dengan ada suara penuh kesukaan kedengaran Bwe Sanbin bersenandung, menyanyi sambil menghadapi arak, hidup orang sampai kapan? Misalnya matahari terbit, di mana ada batas-batas waktunya di mana akhirnya ia harus mengundurkan diri pula? Sewaktu masih muda, selayaknya pikiran yang ruwet harus dihilangkan. Semalam suntuk salju yang besar turun ke muka bumi, sehingga kota Tiong'an seolah-olah ditabur oleh perak. Pada pagi hari salju sudah berhenti turun, langit pelahan-lahan mulai terang kembali. Di jalanan sebelah barat tampak mendatangi sebuah kereta yang ditarik oleh keledai, dengan kusirnya yang bernama Elo Oong Saban. Saban terdengar, berteriak dan memukul keledainya yang sudah mengigigil kedinginan. Lalu dia menengadahkan kepalanya memandang ke langit, di mana dia melihat tawan yang berwarna biru, tapi waktu melihat kembali ke muka bumi yang masih tertutup oleh salju yang diam-diam-diam menggerutu, kemarin malam salju turun sedemikian tebalnya, dikhawatirkan pertukaran musim sudah tidak cocok lagi. Sekonyong-konyong siliran angin yang keras telah meniup datang, sehingga tanpa merasa lagi ia menggigil kedinginan dan buru-buru menarik mantalnya untuk menutupi telinganya. Di atas jalanan tidak tampak bayangan seorang manusia pun, hingga dalam hati Elo Oong berkata, biarlah aku tunggu sebentar pula. Setelah masing-masing pintu dibuka dan melihat jalanan begini licin, sekalipun orang-orang yang sehari-hari tidak pernah memakai kereta, kini terpaksa harus menaik keretaku juga. Begitulah dia menjalankan keretanya di sepanjang jalan sebelah barat, dan setelah berjalan kurang lebih hampir setengah perjalanan itu ia melihat pintu sebuah rumah yang besar sudah terpentang lebar. Di depan pintu itu tampak seorang anak kecil tengah menyapu salju. Elo Oong yang bermata tajam, dengan cepat ia sudah dapat mengenali anak yang tengah menyapu salju itu sambil berkawok, Siowie, tidak heran selama berapa bulan ini aku tidak pernah menjumpaimu, kiranya kau telah bekerja pada tuan besarmu di sini? Kemarin malam mengapa kau tidak turut datang main kartu? Orang yang dipanggil Siowie itu hanya seorang anak yang baru berumur kurang lebih 4 atau 15 tahun saja. Badannya ditutupi dengan pakaian yang sudah tua dan compang camping, tapi semangatnya tetap menyala-nyala, sedikitpun dia tidak merasakan hawa udara yang dingin itu. Dan tak kalah mendengar ia ditanya, Siowie lalu menjawab, Ong Tuako, aku tidak mau main kartu lagi, sekarang aku sungguh amat sibuk, setiap malam nonaku pasti akan mengajariku huruf-huruf. Mendengar jawaban anak itu, kedengaran Elo Oong tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku sungguh tidak menyangka, bahwa kau yang sudah sebesar ini baru mulai belajar mengenali huruf, Apakah barangkali kau ingin menjadi Conggoan? Conggoan sama dengan zaman dahulu di Tiongkok adalah sebuah gelar tertinggi bagi seseorang dalam pelajaran sekolah, sekarang dapat dipersamakan kurang lebih dengan tingkat sarjana. Dengan muka bersungguh-sungguh, Siowie lalu menjawab, Dahulupun aku mengira kita sebagai orang-orang yang miskin dan hina, Kecuali menjual tenaga mencari nafkah, masih dapat berbuat apakah lagi? Tapi sejak langkah Onio mempelajari aku huruf, pikiran semacam tersebut di atas sudah terkikis habis dari otakku. Lan Honio mengatakan bahwa orang miskin pun adalah manusia juga, maka mengapakah lain orang dapat mengerjakan, kita tidak? Kau jangan mengatakan umurku sudah besar, Lan Honio pernah menceritakan padaku bahwa di zaman song dahulu ada seorang mahasiswa Shisou, ketika berumur 20 tahun baru dia mulai belajar mengenal huruf. Elo Ong tampak menggoyang-goyangkan tangannya sambil menjawah, Aku tidak mau tarik urat denganmu, aku ketahui bahwa Lan Honio mu itu pandai sekali mengerjakan hasil pekerjaan tangan, tapi tidak disangka bahwa dia pun pandai surat pula. Ketika si Yawieh mendengar orang yang disayanginya dipuji orang, tidak terasa lagi dia menjadi sangat girang dan Lalu berkata, Lan Honio mengetahui banyak sekali, kau belum pernah mengicipi sayur masakannya, yang sungguh lezat dan tiada tandingannya. Elo Ong manggutkan kepalanya sambil memhelan apes dan berkata, dia bersama Fui Popo kiranya tinggal di belakang rumahku, kepandayan menyulamnya sungguh luar biasa sekali, hingga seumurku belum pernah aku menampak orang sesabar dia. Sayang sedikit matanya buta. Tapi Nona itu memang orangnya baik sekali. Si Yawieh, cuwon besarmu itu. Belum lagi dia berkata habis, sudah kedengaran dari dalam orang yang memanggil, Si Yawieh, Si Yawieh sebuah nada suara yang merdu halus terdengar mengalun di kuping mereka. Si Yawieh dengan tergesa-gesa meninggalkan sapunya, sambil manggutkan kepalanya kepada Elo Ong, ia berlari-lari anjeng menuju ke dalam rumah. Di dalam rumah hawa di sana udaranya hangat, karena di sana orang tengah menyalakan api unggun, menyandar pada jendela, duduk seorang gadis yang berwajah cantik jelita. Dengan nada suara yang menyesali, kedengaran dia berkata, hawa udara sedemikian dinginnya, pagi-pagi buta hanya memakai baju luar dua helai saja, apakah kau tidak merasakan dingin? Sehabis berkata demikian, lalu ia mengambil sebuah pakaian dari kapas, kemudian dengan memaksa ia pakaikan baju itu pada Si Yawieh. Barusan Si Yawieh dari luar tidak merasa dingin sama sekali, kini masuk ke dalam rumah yang berhawa panas, tampak dahinya mulau bercucuran keringat, hingga sekalipun nona itu kelihatannya memarahinya, tapi dalam nada suaranya itu mengandung perasaan penuh kasih dan sayang. Maka karena merasakan hal itu, hatinya pun menjadi gembira dan dengan cepat ia mengenakan baju pemberian nonanya itu. Si Yawieh lalu berkata, Lan Khao, Lusatuan besar bukankah akan pulang? Lan Khao menjawab, menggunakan kesempatan selagi dia belum kembali, baiklah kita sebentar pergi ke penjara untuk menjenguk Fui Popo. Si Yawieh berkata, Fui Popo sudah pergi. Lan Khao dengan terkejut bertanya, kapan dia dilepaskan? Si Yawieh menjawab, berapa hari yang lampau, ketika aku pergi ke penjara, si Pirbuieh Loli memberitahukan begitu kepadaku. Lan Khao setelah berdiam sejurus, lalu menghela nafas dan berkata, A.I. dia sudah berusia lanjut sekali, kemanakah dia dapat pergi? Akulah yang telah mencelakakannya. Si Yawieh turut berkata, hal itu tidak dapat dipersalahkan kepadamu, itulah perbuatannya seorang pengecut. Beraninya hanya menghina pada orang tua yang tidak berdaya sama sekali. Bila mereka benar-benar menemui bayangannya perampok, sekalipun lihat bayangannya saja, sudah takut setengah mati. Lan Khao dengan segera berkata, Si Yawieh, di kemudian hari kau jangan mengatakan hal tersebut pula, karena bila perkataanmu itu sampai didengar oleh tuan besar, bukanlah satu permainan belaka. Si Yawieh menjawab, Hektometer. Aku tidak takut, paling juga kepalaku meninggalkan leher saja. Dengan sengit lan Khao berkata, Bagus, kau tidak mendengar kata, aku berbuat demikian adalah demi kebaikanmu, kau tahu.